Intro Selamat malam, Anda menyaksikan Lensa Indonesia Update bersama saya, Oscar Haris. Pandemi COVID-19 membuat tradisi berbagi kado Natal di Alaska sempat terganggu. Kalau biasanya petugas membagikan kado Natal langsung kepada anak-anak, namun tahun ini berbeda, lalu bagaimana cara petugas memberikan hadiah Natal di tengah pandemi? Berikut ceritanya. Pandemi Corona tak menyerutkan petugas membagikan kado Natal untuk anak-anak di Alaska, Amerika Serikat. Dengan helikopter, petugas pun membantu mengirimkan sejumlah kado Natal untuk anak-anak yang tinggal di sana. Bagi-bagi kado Natal untuk sejumlah anak di Alaska ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Meski sempat terhambat pandemi, namun petugas akhirnya berhasil mengantarkan hadiah Natal. Kado berisi mainan dan sejumlah kebutuhan ini diberikan oleh para relawan. Sedikitnya ada 127 anak yang akan menerima hadiah. Ya, pemberian kado Natal ke sejumlah anak di Alaska sudah menjadi tradisi sejak 65 tahun lalu. Awalnya, pada tahun 1956, program ini ditujukan bagi warga kurang mampu yang tak punya uang membeli hadiah Natal. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya 2 jam mendatang. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!